Halo, Sobat Polopacara, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Ya, PSM Makassar masih koko di puncak kelas main BRI Liga 1 dengan mengoleksi poin 56 poin setelah pertandingan kemarin berhasil mengalahkan tim Tuan Rumah yaitu Persebaya Surubaya dengan skor 0-1. Ya, gol kemenangan PSM dicetak oleh gol bunuh diri dari Alwi Selamet. Kemenangan PSM ini dianggap hanya kemenangan keberuntungan karena PSM hanya mampu menang dengan gol bunuh diri dari Alwi Selamet. Apalagi kalau kita melihat dari segi statistik, penguasaan bola Persebaya memang cukup tinggi dibanding PSM Makassar. Persebaya masih jalannya pertandingan sebanyak 72 persen, sementara PSM Makassar hanya 28 persen. Begitupun dari total tembakan, Persebaya membukukan tembakan sebanyak 16 kali kalau tidak salah dan PSM hanya 6 kali. Dan shot on target, Persebaya mencetakkan 2 shot on target, PSM pun mencetakkan 2 shot on target. Jadi emang tidak terlalu banyak tendangan yang mengarah ke gawang, teman-teman. Jadi menanggapi hal itu, Bernardo Tepares mengatakan bahwa keberuntungan yang didapat oleh pemain-pemainnya berkat kerja keras para pemain juga, teman-teman. Bernardo Tepares mengatakan, pertandingan ini tidak menciptakan banyak peluang oleh kedua tim. Terhitung 2 peluang dari Persebaya dan kami juga 2, kami di pertandingan juga banyak keuntungan, kata pelatih asal Portugal itu. Tapi saya percaya bahwa kita harus kerja keras dulu, baru berharap pada keberuntungan, tidak sebaliknya, teman-teman. Ini benar-benar kata-kata motivasi yang sangat bagus kalau menurut saya, teman-teman. Ya, kalau mau dapat keberuntungan, kita harus kerja keras dulu, bukan sebaliknya mengharapkan keberuntungan dulu, baru mau kerja keras. Jadi, di dalam sepak bola tentunya akan ada keberuntungan juga, tapi kita harus kerja keras dulu, begitu pun dalam kehidupan, teman-teman. Makanya ini kata-kata yang sangat bagus menurut saya yang diucapkan oleh Bernardo Tepares. Ya, saya sudah mengatakan di video sebelumnya bahwa sepak bola itu bukan hanya tentang menguasai jalannya pertandingan, tapi kamu harus juga diikuti sedikit keberuntungan. Karena hanya menguasai jalannya pertandingan, menciptakan peluang, tapi tidak membuat gol, kamu tidak bakalan menang. Jadi, keberuntungan harus disertai dengan kerja keras, kan? Keberuntungan itu menyertai PSM Makassar. Makanya, kemarin berhasil menang melawan Persebaya Surabaya. Ya, saya juga teringat ketika PSM mampu membawa poin penuh dari kandang Persibandu. Setelah pertandingan, PSM dianggap tidak perpelelah karena banyak melakukan drama, banyak melakukan guling-guling di atas lapangan, mengulur-ngulur waktu. Itu mengulur-ngulur waktu dan guling-guling dianggap PSM. Sekarang, PSM berhasil menang melawan Persebaya, dianggap lagi sebagai kemenangan, keberuntungan. Tapi, it's okay lah. Semuanya itu berlaku sah-sah aja, fair-fair aja. Semua orang bisa berpendapat, semua orang bisa mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan, teman-teman. Jadi, belum selesai guling-guling, ada lagi keberuntungan yang didapat PSM. Dan saya berharap PSM terus disertai dengan keberuntungan sampai akhir musim, teman-teman. Karena kalau kita melihat pertandingan-pertandingan yang akan dilalui, masih banyak pertandingan-pertandingan yang cukup berat yang akan dilalui oleh PSM Makassar. Contohnya akan melawan Madura, Barito, Dewa United, dan tim-tim lainnya, teman-teman. Jadi, makanya saya berharap PSM terus dinaungi keberuntungan sampai akhir musim. Oke, sampai disini dulu. Stay healthy. No baper-baper. Bye-bye.